Halo rekan-rekan bisnis, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa memarketkan atau memasarkan bisnis kita sendiri. Bagaimana Pak Erick bisa dijelaskan? Jadi ini merupakan salah satu paket pembelajaran baru tentang bagaimana kita memarketkan bisnis kita sendiri. Jadi kebanyakan sih memang nanti akan dibahas contoh-contoh dari sudut pandang digital marketing, tapi apapun yang nanti saya akan ceritakan selama pembelajaran ini berlaku sebenarnya. Juga tidak hanya untuk digital marketing, tapi untuk yang tradisional marketing juga berlaku. Jadi kalau kita bicara marketing, itu berarti kita ini ada beberapa tahapan yang kita sudah lewati. Jadi yang pertama kalau secara entrepreneurship itu kita tahu bahwa kita sudah memecahkan problem customer. Jadi istilahnya kita sudah melewati satu tahap yang kita sebut problem solution. Jadi kita sudah punya solusi yang memecahkan problem customer. Yang kedua kita juga sudah melewati satu tahap yang kita sebut product market fit. Jadi produk kita ini sudah diterima oleh pasar. Bahkan yang ketiga biasanya kita juga sudah masuk ke fase yang ketiga di mana kita sebut business model fit. Jadi kita punya satu business model canvas yang sudah fit yang membuat bisnis kita ini menjadi repeatable, profitable, dan juga scalable. Nah begitu bisnis kita ini sudah repeatable dan profitable, berarti produk kita ini sudah diterima oleh pasar dan kita bisa mendapatkan untung dari itu. Biasanya marketing mulai masuk di tahap yang ketiga, yaitu bagaimana caranya dia bisa scalable. Jadi ini sudah profitable nih, sudah repeatable, tinggal scalablenya. Nah scalable selalu dimulai dari scalable market demand dulu. Jadi market demand ini harus dipastikan banyak atau dibuat banyak. Karena kalau market demandnya tidak banyak, percuma kita menaikkan production capacity. Jadi tetap harus market demandnya yang harus banyak duluan. Nah pada waktu kita bicara tentang marketing, berarti tugas utama marketing ini adalah menambah jumlah pelanggan. Menaikkan jumlah omset penjualan kita. Jadi bagi seorang entrepreneur, kuliah ini sebenarnya untuk entrepreneur, bukan untuk marketer. Jadi sebagai seorang entrepreneur, kita terus berpikir bagaimana caranya supaya saya punya omset ini bisa naik. Bagaimana supaya jumlah pembeli yang ada ini bertambah banyak gitu kan. Nah mulailah kita masuk satu pembelajaran yang kita sebut marketing funnel. Marketing funnel namanya. Jadi untuk bisa paham apa yang mesti kita lakukan secara strategis, kita harus tahu dulu marketing funnel itu seperti apa. Funnel ini semacam aliran ya, jadi aliran air yang jelas, jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapan besar dari satu marketing atau sales funnel ini ada tiga. Yang pertama, get customer. Jadi kita mendapatkan new customer, get. Kita yang bekerja keras untuk mendapatkan customer itu. Yang kedua, tahapan yang kedua kita sebut keep customer. Jadi bagaimana caranya customer yang sudah kita dapatkan ini tetap menjadi customer kita. Yang ketiga adalah grow customer. Bagaimana caranya customer yang sudah ada, yang sudah loyal dengan kita ini menjadi advocate kita memperkenalkan, merekomendasikan produk bisnis kita ke rekan ataupun keluarga mereka. Jadi ada tiga tahapan. Ada get customer, ada keep customer, ada grow customer. Nah, soalnya gini, kebanyakan melakukan bisnis ini hanya fokus di get. Tapi mereka lupa untuk maintain keep, mereka lupa untuk maintain grow. Padahal keep sama grow itu sama-sama pentingnya. Bahkan kalau kita mau hitung, customer acquisition cost. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan customer baru itu mahal. Sedangkan biaya untuk mempertahankan customer yang sudah ada itu jauh lebih murah. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memikirkan juga bagaimana keep customer-nya dan juga grow. Jadi bagaimana customer yang ada bisa menghasilkan customer-customer baru. Nah, kalau kita perhatikan dari yang get itu sendiri, itu sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Bagaimana seseorang ini yang tadinya tidak mengenal kita, yang kita sebut publik. Semua orang yang di tempat umum ini kita sebut publik, tidak mengenal kita. Bisa mengenal kita sehingga dia bisa berubah menjadi prospek. Nah, kalau setiap menjadi prospek, berikutnya adalah bagaimana kita berubah mereka menjadi pelanggan. Jadi dari publik, prospek, dan pelanggan. Nah, jalur ini yang disebut jalurnya marketing. Jadi marketing, pre-sales, sales ini semua jalurnya adalah merubah dari publik menjadi prospek, prospek menjadi pelanggan. Ini semua dalam tahapan satu yang kita sebut get, get new customer. Nah, tahapan yang pertama adalah awareness. Jadi di dalam get ini ada sub-tahapannya yaitu pertama awareness. Bagaimana caranya kita create awareness? Bagaimana caranya orang yang tidak tahu, tidak kenal kita menjadi tahu dan kenal. Tidak kenal maka tidak sayang, tidak tahu maka tidak mungkin beli. Jadi nomor satu adalah awareness dulu. Bagaimana caranya kita meningkatkan awareness? Nanti kita akan bahas. Setelah kita meningkatkan awareness, kedua kita akan masuk sub-tahapan kedua yaitu interest. Nah, orang dari tidak tahu, jadi tahu. Lihat misalnya billboard di jalan, lihat brosur, lihat iklan di Youtube, lihat iklan di Instagram, Baca koran, ada iklan, dan lain sebagainya. Mereka jadi tertarik. Apa sih ini? Dari tidak tahu, jadi tahu. Next stepnya kalau dia tertarik, itu muncul yang namanya interest. Nah, tapi interest ini ya cuma menarik. Tapi cuma begitu saja. Belum tentu beli. Belum tentu beli. Karena apa? Karena dia mungkin non-consumer. Jadi saat ini, saat dia membaca iklan tersebut, saat dia mengetahui informasi tentang bisnis kita, dia bisa saja masih non-consumer. Dalam artian dia masih belum tentu dia punya problem itu. Kan produk kita ini kan tadi kan saya katakan sedang melewati proses yang tahapan yang kita sebut problem-solution-fit. Jadi produk kita ini sebenarnya merupakan solusi buat orang. Tapi kebetulan orang ini belum punya problemnya. Jadi dia tidak butuh solusinya. Bisa jadi. Jadi misalnya gini, contoh. Ada iklan di pinggir jalan misalnya. Wah ada resto baru dibuka. Restonya ini mungkin Italian Resto. Wah ini cocok nih kalau ada rekan bisnis. Saya ajak makan di sini. Tapi kan pas waktu lewat kan, dia bisa saja ini bukan malam hari. Belum tentu butuh pada saat itu. Bisa saja dia pergi sama keluarga. Belum tentu butuh kan. Tapi suatu saat, Tapi dia tertarik, wah ini boleh nih. Jadi dia ada migrasi kan dari gak tahu sama sekali jadi tahu. Oh ada restoran baru buka. Oh restorannya restoran. Misalnya Italian Resto. Wah ini boleh nih. Boleh nih saya coba. Karena mereka masuk ke fase yang disebut interest. Masih baru interest. Masih baru interest saja. Interest. Nah nanti kalau kemudian interest ini cukup banyak. Di apa istilahnya. Dibuahin ya. Jadi kalau saya umpamakan itu kayak biji. Kita tanam, kita siramin terus. Jadi dia bisa perlahalan tubuh dan berbuah. Jadi interest ini harus dibangun. Makanya kalau kita pasang iklan atau pasang apa itu. Kita gak boleh pasang cuma sekali tembak. Tapi kita harus terus menerus. Terus menerus. Jadi orang yang gak tahu jumlahnya sedikit. Tiba lama-lama, tambah banyak yang tahu gitu kan ya. Terus kemudian orang yang sudah tahu. Diingatkan terus. Diingatkan terus. Jadi akhirnya dia mau masuk ke tahap berikutnya. Boleh deh. Coba saya consider. Mulai dilihat. Saya kata di Resto Italia mungkin dia mulai cari reviewnya mungkin. Tanya mungkin tanya rekannya. Eh kamu sudah pernah ke Resto itu belum? Oh aku belum pernah nyoba. Oke. Nanti cari-cari-cari. Ini kata ada orang. Eh kamu sudah pernah nyoba ini belum? Oh sudah pernah. Gimana? Nah gimana kesanmu? Gimana apakah memuaskan pelayannya? Gimana makanannya enak atau enggak? Mulai dia tanya. Ini mulai fase consideration. Mulai dipertimbangkan. Mulai dipertimbangkan. Sampai akhirnya dia mendapatkan sinyal yang cukup banyak. Entah itu dari review yang ada di Instagram mungkin. Entah itu dari rekomendasi teman mungkin. Dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai. Oh iya. Boleh deh. Beneran aku mau coba. Nah kalau dia sudah bilang boleh deh beneran aku mau coba. Berarti dia sudah masuk ke fase yang kita sebut consideration. Oke. Nah dari situ baru dia masuk ke tahap berikutnya yaitu purchase. Dia beli. Begitu dia beli berarti dia sudah berubah menjadi pelanggan. Nah pada waktu seseorang ini sudah beli. Sudah menikmati produk kita. Yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah apakah produk kita ini memberikan kesan baik atau tidak. Kalau memberikan kesan baik. Maka orang ini bisa merekomendasikan ke teman-temannya. Betul kan? Iya. Tapi kalau tidak baik. Nggak mungkin. Rekomendasikan. Nah malah ada tahapan sebelum rekomendasi. Yaitu kita sebut keep customer. Jadi keep itu artinya orang yang sudah beli. Dia beli lagi. Beli lagi. Dan beli lagi. Jadi dia sebut adalah repeat customer. Nah. Jadi itu kita perlu pikirkan. Gimana caranya keep customer. Bisa saja ada produk update. Oh ada menu-menu baru. Oh ada loyalty program. Kita lihat ada sticker dikumpulkan. Stem dikumpulkan. Seperti member atau apa. Member atau apa gitu kan. Nah hal-hal yang seperti ini membantu. Membantu orang untuk selalu diingatkan datang lagi. Datang lagi. Nanti terakhir baru kita kasih mereka perlengkapan supaya mereka bisa merekomendasikan bisnis kita dengan lebih baik. Bisa dikasih insentif juga kalau merekomendasi orang lain. Bisa juga nanti istilahnya kita bilang kita lakukan kayak unbundering dari produk kita gitu kan. Contoh nih misalnya ini satu aja contoh terakhir ya mungkin ini. Jadi ada bisnis jual makanan Jepang ramen gitu kan. Dan dia ini enak nih ramennya saya suka. Nah ternyata dia ini gak cuma jual ramen satu paket gitu kan. Tapi ternyata dia juga jual versi unbunderingnya. Jadi dia jual versi dimana kita bisa beli lauknya. Bisa beli telurnya, bisa beli kuahnya, bisa beli minyak. Nah ini yang kita sebut sebagai unbundering. Jadi unbundering itu dipisah-pisahkan seperti itu ya pak? Jadi unbundering ini membuat orang ini akhirnya mau beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Orang yang tadinya merasa satu porsi ini kurang bisa nambah. Orang yang merasa kuahnya kok terlalu sedikit bisa nambah. Orang yang suka telurnya bisa nambah. Jadi jumlah customer yang tadinya sedikit tertarik, sekarang yang lebih banyak tertarik. Karena varian ragamnya ini bisa lebih banyak, itu jumlahnya akan juga nambah banyak. Nah jadi nanti kita di segmen berikutnya kita akan bahas langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh seorang entrepreneur untuk bisa memasarkan bisnis mereka sendiri. Wah menarik sekali Pak Erick. Jadi para rekan-rekan bisnis mari kita simak langkah-langkah yang akan kita pelajari mengenai memasarkan bisnis kita. Terima kasih banyak.